Hai guys, hari ini aku akan membagikan informasi mengenai Propolis. Lebah menghasilkan 5 produk. Ada madu, bee wax, bee pollen, royal jelly, dan juga propolis. Apa sih perbedaan propolis dan juga madu? Ini nih perbedaannya. Propolis dikumpulkan oleh lebah dari resin pohon yang berbeda, sementara madu dikumpulkan oleh lebah dari nektar bunga. Propolis digunakan oleh lebah untuk memproteksi sarang mereka dari serangan bakteri, virus, maupun hewan pemangsa. Sementara madu itu adalah sumber makanan dari para lebahnya. Untuk urusan produk propolis yang terpercaya, aku percayakan kepada EVVPROPOLIS! Manfaat dari EVVPROPOLIS sendiri adalah antioksidan, antibakteri, antivirus, dan juga anti-inflamasi ataupun radang karena kaya akan polifenols dan juga flavonoids. Ketika tenggorokanku lagi sakit maupun gatal ataupun kurang enak, aku teteskan aja 3 tetes EVVPROPOLIS ini. Langsung lega deh. Untuk kesehatan sehari-hari, biasanya aku teteskan 3 tetes di pagi hari maupun sebelum tidur. EVVPROPOLIS ini natural banget, sehingga aman untuk dikonsumsi oleh anak-anak berusia 1 tahun sampai dengan lanjut usia. Dan ini juga merupakan antibiotik alami loh, serta memiliki fungsi yang banyak. Nah, untuk EVVPROPOLIS yang asli, aku percayakan kepada HM Lemon. Ingat sehat, ingat EVVPROPOLIS! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!